Intro Pernahkah kamu bermain catur di komputer? Ketika kamu bermain permainan catur di komputer, apakah kamu lebih sering menang atau lebih sering kalah? Pada permainan catur, ataupun permainan lain, komputer terlihat sangat cerdas, sehingga kadang-kadang kita kesulitan untuk mengalahkannya. Pertanyaannya adalah, apakah komputer benar-benar dapat berpikir seperti otak manusia? Yuk kita cari tahu! Otak manusia terdiri atas sel-sel khusus yang disebut dengan neuron. Sel neuron ini bekerja sama untuk memproses informasi dan merespon suatu aksi. Sedangkan otak komputer terdiri atas kumpulan-kumpulan sirkuit yang disebut microprocessor. Nah, disinilah terletak perbedaan yang sangat mencolok antara otak manusia dengan otak komputer. Otak manusia merupakan sel hidup, sedangkan otak komputer merupakan sirkuit elektronik. Lalu, siapakah lebih cerdas? Otak komputer atau otak manusia? Apabila cerdas itu berarti cepat, maka komputer lebih cerdas. Komputer mampu menghitung jutaan operasi matematika dalam waktu hitungan detik. Sedangkan otak manusia membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menjumlakan bilangan 3 digit. Apabila cerdas itu berarti memiliki daya ingat, maka komputer lebih cerdas. Sebagai contoh, komputer mampu menyimpan seluruh koreksi buku yang ada di perpustakaan dan mengingat informasi yang ada di dalam buku tersebut satu persatu tanpa adanya kesalahan. Sedangkan manusia tidak akan sanggup. Nah, apakah kamu sanggup menghapal sebuah buku yang tebal? Bagaimana cerdas berarti membuat keputusan sendiri? Tentu dalam hal tersebut, manusia lebih cerdas karena komputer tidak mampu membuat keputusan. Komputer hanya dapat menghitung dan mengolah informasi berdasarkan perangkat lunak atau yang disebut software. Dalam membuat keputusan, manusia tidak perlu membutuhkan software. Manusia dapat menghitung, mengolah informasi, dan membuat keputusan dengan menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Jika cerdas berarti dapat berpikir kreatif dan menemukan ide-ide orisinal, maka dalam hal tersebut, manusia lebih unggul karena manusia berpikir dan berkreasi. Buktinya adalah penemuan. Karya seni, bahkan teknologi dan komputer itu sendiri merupakan hasil dari berpikir dan berkreasi. Nah, dari gambaran yang tersebut, tentu kita dapat memahami bahwa manusia memainkan peranan yang penting dalam sistem komputer. Masih ingat sistem komputer? Sistem komputer terdiri dari tiga elemen yang saling berhubungan. Manusia dalam sistem komputer berperan sebagai brainware. Sedangkan, komputer terdiri dari perangkat keras disebut hardware. Untuk menjalankan fungsi komputer tersebut, memerlukan software. Brainware, hardware, software merupakan tiga elemen dalam sistem komputer. Pernahkah kamu menonton film Iron Man? Di dalam film Iron Man, Tony Stark, yang berperan sebagai Iron Man dalam film tersebut, memiliki asisten pribadi. Asisten pribadi tersebut bernama Jarvis. Jarvis bukanlah manusia. Jarvis merupakan program kecerdasan buatan yang disebut AI, Artificial Intelligence. Apakah komputer dapat mengeluarkan ide atau berpikir seperti manusia? Sejauh ini, belum. Para ilmuwan sedang mengembangkan komputer dengan memakai kecerdasan untuk berpikir. Kecerdasan buatan itulah yang disebut dengan AI. AI memungkinkan komputer untuk mempelajari keterampilan baru dan memecahkan persoalan tanpa instruksi. Walaupun demikian, AI harus diprogram dengan banyak data sebelum memecahkan persoalan tersebut. Perlu diingat, secerdas apapun komputer, komputer tetaplah komputer yang mengendalikannya adalah manusia. Nah, semua pembahasan di video tersebut ada di buku cetak TIK, SD, kelas 6, dari halaman 1 sampai halaman 5. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Always have a nice day. Bye-bye.